Selamat pagi anak-anak Baiklah ya, hari ini kita akan Belajar mata pelajaran IPA Sekarang, buka bukunya Arama 92 Di sini kita akan belajar tentang Bunyi, nah di semester Ganil ya, di Mata pelajaran tematik, kita sudah Pernah belajar mengenai bunyi Nah ini, teacher akan Mau sedikit kembali lagi ya, karena Di buku Buku cetak IPA Ini ada materinya Tentang bunyi Jadi kita hanya mengingat Ya di sini Apa itu bunyi? Bunyi itu adalah Segala sesuatu yang dapat kita Dengar, nah itu yang dinamakan bunyi Bunyi itu segala sesuatu yang dapat kita Dengar ya, ada pun Bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar Bunyi yang dihasilkan oleh benda Yang bergetar itu disebut dengan Sumber bunyi Bunyi itu adalah Bunyi itu adalah Dengar dihasilkan oleh benda yang bergetar Ada pun contoh Contoh dari sumber bunyi Contohnya Apa contoh dari sumber bunyi? Misalkan ya Kalian pernah lihat gitar Ya, pernah lihat gitar Nah, gitar Kalau kita ketik itu akan menghasilkan bunyi Nah, sebenarnya gitar yang akan diketik itu menghasilkan bunyi Nah, ini Ternak ini Itu merupakan Ya, contoh dari sumber bunyi Selain itu Kalian tahu gendang ya Gendang ya Gendang itu Kalau kita kukul Kalau kita kukul itu menghasilkan bunyi Nah, itu merupakan contoh dari sumber bunyi Ada pun Boleh kalian Pikirkan ya Kira-kira sumber bunyi itu Apa saja ya Nah, misalkan kita sedang berjalan Nah, kelapa kaki kita menyentuh lantai Ya, berjalan selangkah demi selangkah Itu menghasilkan bunyi Nah, itu merupakan salah-salah contoh Sumber bunyi ya Oke Ada pun ya Selain sumber bunyi Bunyi itu ada jenis-jenisnya juga Nah Ya Jenis-jenis sumber bunyi Nah, jenis bunyi itu adalah Setiap getaran memiliki frekuensi Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah Banyaknya getaran dalam satu detik ya Jadi frekuensi bunyi itu Banyaknya getaran dalam satu detik Nah, ada pun Berdasarkan frekuensinya Berdasarkan frekuensinya Jenis bunyi itu dibandingkan menjadi tiga Nah Ya 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 Yaitu Ya Ya itu Yang pertama Bunyi Intrasonik Bunyi intrasonik Lalu yang kedua Bunyi audiosonik Dan yang ketiga Bunyi ultrasonik Jadi berdasarkan frekuensinya Jenis bunyi itu dibedakan menjadi tiga Yang pertama Bunyi intrasonik Bunyi audiosonik Dan bunyi intrasonik Apa itu bunyi intrasonik? Bunyi intrasonik itu yaitu Bunyi yang memiliki frekuensi Kurang dari 20Hz ya Jadi Bunyi Jadi Bunyi intrasonik itu adalah Bunyi yang memiliki frekuensi Kurang dari 20Hz ya Contohnya Misalkan Bunyi tersebut Hanya dapat didengar oleh hewan Seperti Jampri Ya Anjing Gajah Jadi bunyi yang memiliki frekuensi Kurang dari 20Hz itu Ya bunyi yang dapat didengar oleh Jampri Gajah Anjing ya Ada pun bunyi Audiosonik Bunyi audiosonik itu adalah Bunyi yang memiliki frekuensi antara Bunyi yang memiliki frekuensi antara Bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 ribu Nah bunyi ini Bunyi ini tersebut dapat didengar oleh manusia Dan bunyi audiosonik ini Bunyi yang dapat didengar oleh manusia Nah Ada pun bunyi ultrasonik Bunyi ultrasonik ini adalah Bunyi yang memiliki frekuensi Lebih dari 20 ribu hertz Nah Jadi bunyi ultrasonik Bunyi yang memiliki frekuensi Lebih dari 20 ribu hertz Itu biasanya didengar oleh Ya Klek Lawar Paus Rumah-rumah Bunyi ultrasonik ini sangat kencang ya Nah sangat kencang ya Oke Nah sekarang Kalian buka bukunya halaman 93 Nah Disini Gajah berkomunikasi dengan bunyi ultrasonik Dengan frekuensi antara 5 sampai 15 Eh Ya 5 sampai 15 hertz ya Nah artinya ya Gajah ini Gajah ini berkomunikasi dengan bunyi ultrasonik ya Itu Di bawah Frekuensi kurang dari 50 hertz Karena kenapa? Karena frekuensinya antara 5 sampai 15 hertz ya 5 sampai 15 hertz berarti kurang dari 20 hertz ya Nah Ada pun Kelelawan menggunakan bunyi ultrasonik ya Kelelawan menggunakan bunyi ultrasonik Untuk mencari dan menentukan lokasi dan mangsa Nah artinya kalau ultrasonik itu Bunyinya sangat kencang ya Gunanya untuk mencari mangsa Mencari Menentukan lokasi dan mencari mangsa ya Oke Selain memiliki frekuensi ya Getaran Juga memiliki getaran bunyi Ya getaran bunyi itu memiliki amplitude Apa itu amplitude? Amplitude itu adalah Simpanan terbesar dari suatu getaran terhadap Kerundukan biangannya ya Amplitude membedakan bunyi Menjadi bunyi kuat Dan bunyi lemak Nah apa itu bunyi kuat dan bunyi lemak? Selamat menikmati selamat menikmati bunyi kuat itu adalah bunyi dengan up clip to do tinggi sedangkan bunyi lemak itu bunyi dengan up clip to do rendang bunyi dengan up clip to do tinggi contohnya misalkan bunyi dalam sebuah konsep bunyi dalam sebuah konsep itu artinya kita kita membutuhkan kita mendengar itu amplitude nya itu besar suaranya makanya makanya bisa dikatakan bunyi dengan amplitude tinggi jadi kalian mungkin kalian pernah lihat kan konsep itu seperti apa nah suaranya besar musiknya kencang besar kuat sangat kuat nah terus selain bunyi konsep bunyi dengan up clip to do tinggi itu kalian mungkin pernah dengar petasan nah suara petasan ya baru ini kita melewati tahun baru nah pada tahun baru itu itu biasanya ada orang menghidupkan petasan nah petasan itu ya bunyi sangat kencang nah bunyi sangat kencang sehingga dikatakan bunyi dengan amplitude tinggi ya sehingga kalau kita tidak sengaja terdengar petasan tiba-tiba cor kita terkejutkan tiba-tiba terkejut karena mendengar bunyi dari suara petasan ya itu kita terkejut itu dikarenakan petasan itu suaranya besar nah selain itu kalian mungkin pernah menyaksikan atau kalau tidak pernah menyaksikan secara langsung mungkin kalian pernah lihat di televisi ya itu mobil pembalap yang sedang melaju kencang nah mobil pembalap atau motor ya pembalap yang sedang melaju kencang itu suaranya keras juga suaranya keras juga karena itu dinalahkan bunyi dengan amplitude tinggi nah itu contoh bunyi kuat mulai dari konser mulai dari petasan ya suara petasan dan hingga pembalap ya nah lalu bunyi lemah bunyi lemah itu bunyi dengan amplitude rendah nah contohnya seperti apa kalian ya pasti dengan teman satu dan teman yang lainnya itu pernah berbisik berbisik nah berbisik itu sehingga kalau kita berbisik sama seseorang ya kalau kita berbisik sama seseorang itu pasti teman yang lain tidak bisa mendengar ya karena kenapa karena suara kita sangat kecil nah itu merupakan contoh dari bunyi lemah dengan artinya bunyi dengan amplitude rendah karena suara berbisik selain itu contohnya ketika kita berjalan kaki dengan pelan-pelan bukan dengan seperti ini berjalan kaki dengan pelan-pelan apakah orang lain terdengar suara kita berjalan tidak nah itu merupakan merupakan contoh dari bunyi lemah oke mungkin cukup sekian ya penjelasan dari teacher pada mata pelajaran IPA nanti pertumbuhan selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat bunyi ya oke semoga apa yang di cek jelaskan pada hari ini bisa kalian mengerti selamat pagi